Cara bongkar pasang bagian garden ya atau gearbox, scoopy, bit atau vario sama aja ya Ini saya bongkar karena mau ganti bearing as puli belakangnya ya Kita lepas semua bautnya ya menggunakan kunci 10 Setelah terbuka semua tinggal kita lepas aja ya Kalau susah sedikit diketok bisa Lalu disini ada 2 baut Ini penahan bearing, ada platnya juga Selanjutnya kita lepas asnya berikut bearingnya Kita ketok aja dari sebelah sana ya Pake landasan atau pake bos Sudah terlepas Lalu disini tinggal kita lepas clipnya atau kancingnya Menggunakan tang sepi Oke untuk melepas bearing ini Saya menggunakan tracker ya Ini tracker cakar ukurannya 4 in yang saya gunakan ini Kalau tidak ada tracker bisa diketok juga tetap aman ya Asal hati-hati kalau lepas Baik setelah terlepas seperti ini ya Selanjutnya kita ganti bearingnya Untuk bearing variobit atau scopee ya Aspuli belakang ukurannya 6204 Saya menggunakan merek Koyo Kita pasang ya Saya menggunakan pepa Untuk pemasangan bearing ini Kalau ngetok usahakan di bagian diameter dalam bearing ya Jangan di luarnya Atau hati-hati Jangan sampai kena bola atau goterinya Sampai mepet seperti ini Selanjutnya kita pasang kembali clip atau kancingannya Baik selesai ya seperti ini Tinggal kita pasang kembali Untuk proses pemasangannya Ini saya ketok ya Hati-hati untuk ketoknya Usahakan bagian pinggir bibir bearing ya Agar tidak rusak ya Pelan-pelan yang penting masuk pas di dudukannya Baik setelah masuk selanjutnya Kita pasang kembali Kedua baut ini Ada platnya Ini fungsinya sebagai pelindung bearing Agar tidak lepas Kita kencangin kedua bautnya Oke setelah kencang selanjutnya kita pasang ya Gigi asrodanya yang bagian belakang ini Lalu ada gigi yang kecil Selanjutnya ada gigi pengantar juga yang agak besar ini Disini ada bos ya Atau pin dowel Dua di atas sama di bawah Selanjutnya kita pasang packingnya Dan kita tutup kembali ya Awas selangnya kita masukin lagi ya Di lubang box filter Agar tidak kemasukan air Selanjutnya kita pasang kembali baut-bautnya Dan kita kencangkan kembali ya Menggunakan kunci 10 Kita kencangkan secara merata ya Dan kita ulangin lagi Sampai kencang Baik selanjutnya kita pasang kembali Baut tab oligardanya Yang di bagian bawah ini Kita kencangkan menggunakan kunci 12 ya Lalu kita masukin dulu oligardanya Dan kita pasang kembali ya Bautnya Oke terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya